Teh dan kopi bukan semata minuman, melainkan karya seni dan penuh ritual saat menyeduh, menghidu dan mencecapnya. Teh hanya tiga huruf, namun mampu menenangkan jiwa dan menghangatkan raga, diselah nasgitalnya, panas, legit, kental dan ribuan variannya yang begitu menggoda. Teh tak hanya kuasa suguhkan rasa tawar, tapi juga manis dan bisa dipadu dengan apapun untuk memanjakan indera cecap dan rasa. Dan itu bak warna-warni kehidupan, kadang tawar, kadang manis, kadang bercampur baur mengaduk jiwa dengan beragam rasa, ada masam yang tercecap saat menikmati lemon tea, rasa segar saat menghirup fruit tea, hangat bak pelukan kekasih saat meminum ginger tea, dan ada gairah penuh pesona saat menikmati milk tea, teh susu. Sungguh menggairahkan, sementara kopi hanya lebih satu huruf dari teh. Sesempurna apapun kopi yang kau seduh, tetaplah kopi yang menyimpan sisi pahit yang tak mungkin kau ingkari adanya. Kopi itu sungguh teramat jujur, ia tak suka tampil manis apalagi berpura-pura manis. Begitulah kopi yang meninggalkan pelajaran indah, masihkah kau takut dengan pahitnya hidup, dengan pahitnya cinta? Bukankah kopi sempurna justru karena rasa pahitnya? Demikian pula cinta. Kopi, teh adalah selarik puisi yang bisa kau sesap, kau seruput, seduh, dan hidup menemani di setiap waktu. Di saat terbitnya mentari pagi, di kalateriknya siang yang menyengat, disemburat jingga, senja jelang malam, dan didingin yang menggigilkan jiwa tengah malam. Sesaplah teh dan kopi dengan sepenuh hati. Karena hidup ditemani secangkir teh atau kopi, saat sendiri atau di kalah berdampingan tetap penuh arti. Teh, kopi seperti kekasih, ia bagai tanda titik. Bersamanya engkau akan berhenti mengingat yang lain. Terima kasih telah menonton!